Pena wasiat jelit 5. Tiba-tiba Cus Yauhang berjongkok sambil berkata, kita harus membebaskan dulu jalan darah Pak Chiampo yang tertotok tiba-tiba ia melepaskan tiga buah totokan kilat. Rupanya secara tiba-tiba ia teringat dengan semacam ilmu membebaskan jalan darah yang tercantum dalam kitab pusaka Kiampo maka tanpa disadari ia telah mempergunakannya. Tampak sekujur tubuh PBWE gemetar keras, kemudian bangun berduduk, katanya dengan geram. Cucu monyet yang tak tahu diri, berani menyergap diriku. Tiba-tiba ia menyaksikan mayat Tiong Lengkeng tergeletak di situ, dengan wajah tertegun segera serunya. Hei, apa yang telah terjadi? Ayah, kau telah sadar kata Pak Heng? Tak tahan air matanya bercucuran seperti anak sungai. Seng Tiong gak agak terkejut juga melihat ini. Melihat kemampuan Cus Yauhang dalam membebaskan jalan darah PBWE yang tertotok, setelah tertegun sejenak pikirnya. Kiranya Seng Tiong gak telah mempergunakan belasan macam care untuk membebaskan jalan darah PBWE tapi ia tak pernah berhasil, sebaliknya Cus Yauhang hanya melancarkan tiga totokan saja, dan alhasil secara mudah ia berhasil membebaskan jalan darah tersebut. Sudah jelas, kepandayan yang barusan ia gunakan bukan kepandayan aliran Bu Hek Bun. Seng Tiong gak tidak bertanya lebih jauh, ia teringat dengan pesan terakhir Su Hengnya, jangan-jangan antara guru dan murid itu sudah mengadakan kontak secara rahasia. Tuh Heng Siu, kakek yang berkelana seorang PBWE adalah seorang jago kawakan berpengalaman luas, setelah berpikir sejenak ia berhasil menebak sebagian besar duduk persoalan yang telah terjadi, setelah menghela nafas katanya. Apakah Lengkeng telah beradu jiwa dengan Liyong Tian Siang? Su Heng berhasil membinasakan Liyong Tian Siang lebih dulu, sedang beliau tewas karena pendarahan yang kelewat banyak Teng Chuan segera menerangkan. Pek BWM Manggut-Manggut. Kalau begitu kebakaran yang terjadi dalam perkampungan Ingkwat San Ceng pun merupakan hasil karya dari Liyong Tian Siang. Ayah aku lihat tidak mirip, agaknya ada dua peristiwa yang kebetulan saja berlangsung dalam saat yang bersamaan ujar Pek Heng sambil menyeka air mata. Nah, tak akan sedemikian kebetulan peristiwa itu berlangsung pada saat yang sama, sudah pasti hal ini merupakan suatu intrik musuh yang keji, cuma kemungkinan sekali di dalam rencana busuk itu Liyong Tian Siang tidak ikut serta, kemudian setelah berpaling sejenak, ia bertanya. Di mana Yitki? Ia masih ada dalam perkampungan, dia tidak ikut datang sahut Pek Heng cepat. Kita tak boleh membiarkan Yitki terbunuh pula di tangan musuh, biar ku tengok keadaannya. Lo Chiampua, kesehatanmu belum pulih kembali biar Bo Ampua saja yang melakukan pemeriksaan kata Teng. Cuan sambil berpaling dia lantas berseru, Xiao Hong, ikut aku. Ketika selesai berbicara tubuhnya sudah berada dua kaki lebih dari posisi semula. Cu Xiao Hong segera menyusul pula di belakangnya. Enso Seng Tiong gak segera berbisik, baik-baik menjaga Pek Lo Chiampua, suruh ia duduk atur pernapasan, Xiao ta ikut ke perkampungan untuk melihat keadaan. Dengan terbebasnya PBE dari pengaruh Toto Kan, kekuatan mereka bertambah kuat, hal mana membuat Seng Tiong gak merasa amat lega sekali. Dengan suatu gerakan cepat Teng Chuan berlari dan menembusi hutan kembali ke perkampungan Ingguat San Cheng. Di tengah kobaran api yang membumbung tinggi ke angkasa, lamat-lamat terendus pula bawah nyir darah yang memuakan. Ia mencoba untuk memperhatikan suasana di sekeliling situ, namun tidak terdengar suara benturan senjata tajam. Itu berarti pertarungan telah berakhir. Tanpa memperdulikan keadaan sendiri, dengan cepatnya Teng Chuan menerjang masuk kebalik kobaran api. Cus Yau Hang dan Seng Tiong gak ikut pula menerjang masuk ke dalam perkampungan yang terbakar itu. Dengan menempuh kobaran api yang panas, mereka mondar-mandir di sekitar kebakaran itu sambil setiap kali membopong keluar setiap jenazah yang dijumpainya. Tak lama kemudian, PBE dan Pek Hang dengan membawa jenazah Tiong Lengkang telah menyusul pula ke tempat kejadian. Betul Seng Tiong gak sekalian memiliki ilmu silat yang lihai, tapi mereka tak mampu untuk mencegah berkobarnya api yang membakar perkampungan mereka. Untung saja PBE yang berpengalaman menitahkan mereka untuk merobohkan dinding dan menghadang jalannya kobaran api, sehingga api yang berkobar amat besar diperkecil. Ketika api telah padam semua, waktu pun menunjukkan tengah hari bolong. Perkampungan Ingguat Sanceng boleh dibilang 90% telah musnah dimakan api, hanya tinggal sebuah ruangan di sudut barat laut yang belum sampai tertimpa bencana. Hasil pemeriksaan mayat menunjukkan ada 39 mayat yang ditemukan, bahkan pelayan, dayang, centeng, tukang kayu pun tak ada yang dilepaskan. Dari ke-39 sosok mayat tersebut tiada seorang pun yang mati karena terbakar, kebanyakan mereka dibunuh lebih dulu kemudian mayatnya dibuang ke dalam liang api. Justru karena itulah, raut wajah beberapa orang itu secara lamat-lamat masih bisa dikenali. 12 orang murid Bu Hek Bun, kecuali Teng Cuan dan Cus Yau Hong, masih ada 10 orang lagi, tapi hanya 6 sosok mayat yang ditemukan, itu pun dengan tubuh yang penuh luka besar, jelas sebelum tewas mereka telah melangsungkan suatu pertempuran yang amat seru. Ketika diperiksa lagi oleh Teng Cuan dengan lebih seksama, ditemukan bahwa saudara seperguruannya yang ditemukan tewas adalah saudara-saudaranya yang ketiga, empat, enam, delapan, sepuluh dan sebelas, sedangkan yang tidak dijumpai adalah mayat dari Sute Kedua, Kelima, Sembilan dan Siau Sute Tiongitki. Rambut pek athang sudah awut-tawutan kacau terhembus angin, wajahnya penuh dengan noda arang. Padahal bukan cuma dia saja, setiap orang telah berubah jadi hitam karena hangus. Hanya dalam satu malam, suaminya tewas dalam medan pertempuran, perkampungannya terbakar hancur, putranya lenyap dan tak diketahui mati hidupnya, pukulan batin ini cukup berat, sekalipun pek hang tabah toh tak tahan juga menghadapi kesemuanya itu sambil berdiri termangu-mangu di depan pintu ruangan, ia awasi, deretan mayat itu dengan sinar matu sayu, kesedihan yang mencekam perasaannya benar-benar sudah melampaui batas. Pelan-pelan tengcuan berjalan menghampirinya, lalu berbisik dengan lirih. Subo, jenazah Siau Sute tidak ditemukan. Aku tahu jawab pek hang pendek, sekalipun wajahnya agak muram namun pikirannya masih segar. Di pihak lain Seng Tiong gak sedang terlibat pula dalam suatu pembicaraan serius dengan Cu Siau Hong. Sesudah mendehem pelan ia pun berkata, Coba lihatlah, menurut pendapatmu siapa yang melakukan perbuatan durjana ini? Dari sekitar tempat kebakaran kita tidak menemukan tanda apapun sahut Cu Siau Hong, jelas hal ini menunjukkan kalau pihak musuh telah memiliki suatu rencana yang matang, lagi pula datang menyerang dengan suatu kekuatan yang dasyat. Sebab itulah kelima orang. Sute dan kelima orang Su Heng, tak seorang pun berhasil meloloskan diri. Tiba-tiba ia membungkam dan tidak berbicara lagi. Seng Tiong gak manggut-manggut. Siau Hong katanya, selama ini Yed Ki belajar silat bersamamu, kau lebih memahami dirinya daripada aku, bagaimanakah kepandaian silat yang dimilikinya sekarang? Usia Yed Ki Sute masih terlalu muda, tenaga dalamnya tak bisa menandingi kesempurnaan Toa Su Heng, tapi kesempurnaannya dalam ilmu pedang pasti tak akan berada di bawahku maupun Toa Su Heng. Nah disinilah letak kecurigaan tersebut, jika kesempurnaan ilmu pedang yang dimiliki Yed Ki benar-benar telah mencapai taraf seperti yang kalian miliki, sekalipun ia tak mampu menangkan musuhnya, paling tidak masih mampu baginya untuk melarikan diri kecuali sebelum bertarung Tiong Sute sudah kena disergap lebih dulu, sehingga dibalik kesempurnaan rencana mereka, tersisa juga sebuah titik keterangan buat kita. Betul Yed Ki masih muda kata Seng Tiong gak, tapi bukannya berarti ia tak berotak sama sekali. Itulah sebabnya, jika bukan orang dikenal yang menyergapnya, tak nanti Tiong Sute bisa kena dipecundangi. Tapi siapa yang telah menyergap Yed Ki? Masalah ini besar sekali akibatnya, maka dari itu sebelum memperoleh bukti yang nyata, Siang Hang tak berani sembarangan bicara. Tiba-tiba terdengar PBWS sedang berkata dengan suara lantang. Anak Hang, Leng Kang telah mati, ia pun telah menyerahkan Bu Hek Bun untuk murid tertuanya Teng Chuan, Tiong Gak dan Xiao Hang setiap saat akan membantunya juga, dengan demikian tanggung jawab Bu Hek Bun telah ada yang memikul, tapi para pelayan dan para dayang dari Inguat San Cheng tak ada yang pandai silat, lagi pula mereka datang karena diundang kaserta Leng Kang. Kematian mereka yang penasaran tersebut tak boleh tidak harus kita tuntut balas. Dalam semalam saja suami mati anak hilang, apa yang mustiku lakukan sekarang keluh Pak Hang sambil bangkit berdiri. Hang Ji, Leng Kang bisa berakhir hari ini, sedikit banyak kau pun ikut bertanggung jawab sebuah perguruan besar yang termasyur namanya dalam dunia persilatan, ternyata sama sekali tidak waspada dan bersiap sedia, apa yang dipikirkan, hanya bagaimana caranya mencemerlangkan nama perguruan, meski keteledoran ini terhitung kecil, tapi justru keteledoran yang kecil inilah mengakibatkan peristiwa yang besar. Aai meski jalannya peristiwa jauh di luar dugaan, tapi bila dipikir kembali sesungguhnya bibit bencana ini sudah sejak lama tertanam di sini. Nasihat ayah memang benar. Tiba-tiba wajah PBWE berubah menjadi amat keren, katanya lagi. Aku pernah mendengar dari Liong Tian Xiang katanya paling tidak pada enam hari berselang kau telah bertemu dengannya, kenapa kau tidak memberitahukan persoalan ini kepada Leng Kang atau berunding dulu dengan Tiongak? Waktu itu putrimu berpendapat, bila pertikaian ini bisa diselesaikan secara damai, bukankah hal ini lebih baik lagi? Cinta dan dendam yang terwujud hampir 20 tahun lamanya, apakah kau anggap bisa dibereskan dengan sepatah dua patah kata saja? Jika kau memberitahukan soal ini kepada Leng Kang, sehingga Bu Hekbun telah mengadakan persiapan semenjak beberapa hari berselang, tak nanti kalian akan mengalami peristiwa tragis seperti hari ini. Putrimu tahu salah. A-A-A-I. Sayangnya, ia telah membekuk diriku lebih dulu ke Luh Pak Bwe kemudian sambil menghela nafas. Dengan kerapa Liong Tian Xiang berhasil menaklukan lociampu tanya sentianggak dengan suara dalam. Ye-A-A, bila dibicarakan kembali sebetulnya cukup memalukan, waktu itu ia datang seorang diri menjenguk diriku, aku menahannya untuk makan bersama, kebetulan ia membawa seguchi arak wangi, maka kami pun membuka arak itu dan meminumnya sambil bercakap-cakap tanpa terasa seguchi arak itu sudah habis kita minum. Pada mulanya aku masih menaruh waz-waz kepadanya, tapi ketika selesai minum arak seguchi, kewaspadaanku sama sekali mengendor, sungguh tak disangka ketika ku hantar ia pulang, tiba-tiba saja ia melancarkan sebuah totokan untuk merobohkan aku. Lociampuan, mereka telah merampas sebuah rumah petani dan membunuh ketiga orang penghuninya secara keji. Ye A A, meskipun Lohu berhasil lolos dari tempat ini, tapi harus pula mengorbankan selembar nyawa lengkeng, A A I. Tanda seru. Sebetulnya aku ingin berdiam di perkampungan Ingguat San, Ceng, tapi aku sudah tertarik oleh bukit kecil itu dengan pemandangan alaminya. Coba kalau sejak dulu aku tinggal di dalam perkampungan Lengguat San, Ceng, tak nanti akan sampai terjadi peristiwa semacam ini. Cus Yau Hang ikut menghela nafas panjang, tiba-tiba timbrungnya. Lociampuan, Boampuan punya pendapat yang bodoh, entah bolehkah kuutarakan pendapatku itu. Si Yau Hang, katakan saja berterus terang seru Seng Tiongak. Pek Lociampuan memiliki pengetahuan yang luas dengan jiwa yang besar, seorang yang hanya membaca sepuluh laksa kitab tak akan menangkan seorang yang telah melakukan perjalanan sejauh selaksali. Asal dia orang tua bersedia hidup bersama kami, besar tentunya bantuan yang akan kita peroleh. Aku telah kehilangan satu-satunya menantuku dan kehilangan pula satu-satunya cucu luarku kata P.B.W.E. dengan sedih, demi satu-satunya putriku, aku tak bisa melepaskan persoalan ini dengan begitu saja, apalagi mereka telah menyekapku selama beberapa hari. Sorot matanya dialihkan ke wajah Cus Yau Hang, kemudian melanjutkan, Bocah muda, katakanlah pendapatmu itu. Setelah Boampuat pikirkan sekian lama, dapatku rasakan bahwa peristiwa ini sebenarnya adalah dua persoalan yang masing-masing berdiri sendiri yang secara kebetulan saja berlangsung pada saat yang bersamaan. Tanda petik, EHM, suatu pendapat yang hebat P.B.W.E. Manggut-Manggut, lanjutkan perkataanmu itu Siow Hang. Kelompok yang membakar dan membantai anggota perguruan kitalah baru merupakan kelompok yang sesungguhnya mengincar perkampungan Ingguat San Cheng, mungkin rencana ini sudah mereka siapkan cukup lama, hanya secara kebetulan saja mereka mendapatkan kesempatan baik ketika Leong Tian Xiang datang mencari gara-gara. Perk Hang, Teng Chuan maupun Seng Tiong gak ikut mendengarkan dengan seksama, tanpa terasa mereka manggut-manggut. Bagaimana selanjutnya Siow Hang tanya Seng Tiong gak kemudian? Dalam peristiwa ini, siapapun jangan terlalu menyalahkan diri, sebab andai kata kita tidak menjumpai peristiwa Leong Tian Xiang, kemungkinan besar mereka akan melakukan tindakan yang jauh lebih keji lagi terhadap kita semua, rencana ini pasti sudah disusun mereka cukup lama, mereka pun sudah menanti sangat lama. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa mereka adalah sekawanan manusia yang berhati busuk dan berakal panjang, meski Leong Tian Xiang telah membantu mereka, tapi ia pun telah merusak rencana mereka. Lohu pernah berpikir sampai ke situ, tapi tidak sedalam apa yang kau terangkan sekarang luar biasa kau anak muda. Orang kuno pernah bilang, seorang Syu Chai tanpa keluar pintu pun dapat mengetahui semua persoalan di dunia, tidak sia-sia rasanya kau banyak membaca buku. Bila Bu Am Pu tidak masuk ke dalam perguruan Bu Hek Bun, tidak nanti akan ku capai hal seperti ini, kata Cu Siow Hang. Apa maksud perkataanmu itu? Bila aku tetap belajar di rumah, ayahku pasti akan mengawasi diriku secara ketat. Apa yang dibaca pun pasti seperti kitab-kitab Lun Hai, Cio Chuan, Gou Keng Susiu dan sejenisnya. Tapi setibanya di Bu Hek Bun, Suhu tidak terlalu membatasi bahan bacaan yang ku baca, justru karena itulah aku baru mendapat kesempatan untuk menambah pengetahuanku dalam membaca, tidak sedikit pula bahan bacaan aneka ragam yang berhasil ku baca. Setiap kali Suhumu keluar rumah, ia pasti pulang dengan membawa sejumlah besar buku bacaan, apakah semua buku itu diberikan kepadamu untuk dibaca? Tanya Pek Hang. Suhu amat memperhatikan diriku, tapi yang paling membantu tecu justru adalah dua peti buku yang ditinggalkan Pek Cian Pwe untukku itu. Bocah muda, kau telah membaca semua kitab dalam kedua petiku itu teriak Pek Wee dengan meti melotot. Suhu yang memberikan kedua peti buku itu untukku bakal, kalau tidak begini, mana Bu Ampua berani membongkar barang milik Loci Ampua? Maksudku, apakah kau memahami isi dari semua kitab bacaan yang ku miliki itu? Walaupun jumlah kitab yang Loci Ampua miliki tidak terhitung banyak, tapi memang terhitung kitab-kitab yang sukar dipahami, walaupun diantaranya ada dua jilid yang isinya betul-betul mendalam sekali hingga tecu merasa kesulitan untuk memahami isinya, tapi untunglah sebagian besar dapatku pahami, diantaranya ada sejilid yang tidak berisikan tulisan kita. Benar. Kitab itu berisi tulisan Tiantok, India, aku mendapatkannya dari seseorang pendekta tua yang hampir wafat. Apakah isinya adalah sejilid kitab sembahyangan? Cus Yau Bong segera tertawa. Kalau bukan kitab sembahyang, lantas apa isinya seru PWS setelah tertegun sejenak? Agaknya seperti sebuah cerita. Dapatkah kau menceritakan kisah dalam kitab tersebut kepadaku? Agak memerah wajah Cus Yau Hang karena jengah, dengan perasaan apa boleh buat katanya kemudian. Aku sama sekali tidak paham dengan isi tulisan itu, kemudian ketika semua kitab telah selesai ku baca dan tiada kitab lagi yang bisa ku baca, maka kitab berisi hurut Tiantok itu ku baca lagi sampai beberapa puluh kali, setelah ku duga berulang kali akhirnya bisa juga ku pahami isi cerita tersebut. Tentu saja ketiga gambar yang ada di dalam kitab itu sangat menolong diriku, Cuma lociampua, boampua betul-betul tak tahu apakah rabaanku ini benar atau tidak. Aai, jika permulaan sudah keliru maka selanjutnya pasti akan semakin keliru, karena itulah boampua tak berani sembarangan bicara. Tidak menjadi soal katakanlah. Mungkin lohu bisa sedikit membantumu. Tiba-tiba Seng Tiong gak menyela. Xiao Hong, aku masih ingat pada dua tahun berselang Su Heng pernah memberitahukan sepatah kata kepadaku, waktu itu aku masih kurang percaya, tapi tampaknya apa yang dikatakan Su Heng memang tak salah. Apa yang dikatakan Leng Kang tanya Pek Hong? Sepasang suami istri itu mempunyai hubungan batin yang amat erat, apalagi Tiong Leng Kang mati belum lama, Pek Hong lebih-lebih merasakan bahwa setiap ucapan yang pernah dikatakan suaminya akan mendatangkan perasaan nyaman bagi dirinya, sebab meski ucapan itu bukan diutarakan dengan suara suaminya, tapi merupakan maksud hati dari suaminya. Toa Su Heng bilang, Xiao Hong hanya menggunakan empat bagian perhatiannya untuk belajar silat dan enam bagian perhatiannya untuk membaca buku, waktu yang dibuang dalam membaca buku jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu belajar silat. Su Siok, tak pernah ada kejadian begini buru-buru cu Siow Hong membantah, setiap kali Su Hu memberi pelajaran silat, Te Chu pasti hadir di arena. Su Humu pernah berkata demikian semasa hidupnya dulu, jadi benar atau tidak aku tak begitu tahu. Pbwe lantas mendehem pelan, katanya kemudian. Tiongak, kau harus pergi mencari beberapa orang untuk membebaskan reruntuhan di sini, kita masih harus membangun kembali perkampungan Ingguat San Cheng. Siow Hong, hayo berangkat. Kita pergi mencari orang kata Seng Tiongak kemudian. Biar Siow Hong berada di sini cepat pbwe berteriak, aku masih hendak mengajaknya untuk membicarakan tentang kitab tersebut. Seng Tiongak mengiakan, dia pun mengajak Teng Chuan berlalu dari tempat itu. Kini dalam ruang tengah tinggal Pek Kwe Pek Hang, Cu Siow Hong serta beberapa puluh sosok mayat yang berjajar-jajar. Dengan perasaan agak tak sabar, Pek Bwe segera berkata, aku pernah membaca pula kitab itu, tapi sayang dasar. Pengetahuanku amat cetek tidak seperti kau yang banyak pengetahuan sehingga dapat menebak isi mereka, cuma ketiga lembar gambar itu selalu meninggalkan kesan yang mendalam di benaku mungkin mengandalkan pengalamanku sendiri, lohu masih bisa memberikan sedikit bantuan kepadamu. Cu Siow Hong termenung dan berpikir sebentar kemudian katanya. Kisah dalam kitab itu agaknya menceritakan seseorang yang hendak melarikan diri dari keluarga kaya dan berdiam di tengah sebuah gunung yang amat besar, orang itu lebih suka melewati penghidupan yang serba kesepian daripada kehidupan yang ramai. Apakah orang itu adalah seorang perempuan selapak Bwe? Eh, justru pada bagian inilah aku merasa paling tidak mengerti, mungkin saja tulisan itu menceritakan dengan jelas cuma aku tidak memahaminya. Aku mengerti akan arti gambar tersebut, memang dalam gambar itu kelihatan agak buram, tapi aku dapat menangkap kalau bayangan itu adalah bayangan seorang perempuan. Dan justru disinilah letak keheranan loh jika kitab tersebut adalah sejilid kitab sembahyangan, maka benda itu tentunya berasal dari kuilnya para Hwasyo, kenapa dalam buku itu bisa muncul seorang perempuan. Siapa tahu kalau Hwasyo itu cuma menulis pengalamannya sendiri, tiba-tiba pemuda itu membungkam. Dengan cepatnya ia membantah kembali pendapat tersebut, sebab kitab itu adalah sejilid kitab yang disusun secara rapi, lagi pula sudah berusia banyak waktu, tidak mirip seperti tulisan tangan dari Hwasyo itu sendiri. Pek Bwe menghembuskan napas panjang, lalu berkata lebih jauh. Bocah muda, ketika Hwasyo itu menyerahkan kitab tersebut kepadaku, dia hanya mengucapkan sepatah kata, jika aku dapat menghantarkan kitab itu ke kuil Hwasyo di Chin Hei, dan menyerahkan kepada seorang Taisu yang bernama Mogak Taisu, aku bisa mendapatkan tiga biji mutiara asli. Mutiara tiada harganya, ada yang baik ada pula yang jelek, andai kata Lociampu berangkat ke Chin Hei dengan menghantarkan kitab tersebut, sekalipun mereka pegang janji dengan memberikan tiga butir mutiara kepadamu, belum tentu hal mana merupakan suatu penghargaan yang terlalu tinggi. Ketika itu, Lohu tak sampai memikirkan tentang persoalan itu, aku hanya merasa bahwa kitab itu merupakan sejilid kitab sembahyangan, bagiku bagi dunia persilatan sama sekali tiada pengaruhnya, maka aku tidak menyanggupi permintaannya, sayang Hwasyo tua itu pun tidak sempat berbicara lebih jauh dan keburung mati lebih dulu. Setelah kejadian tersebut, Aku sering melihat kitab ini, aku hanya menduga kalau isi kitab tersebut mungkin adalah suatu cerita dalam kitab membayangkan, walaupun Lohu pun gemar membaca tapi sayang tidak memiliki bakat dan kecerdasan seperti kau, maka setelah mendengar keteranganmu sekarang, Lohu baru terbuka pikirannya bahwa kitab itu mungkin bukan sejilid kitab sembahyangan. Tanda petik, kalau bukan kitab sembahyangan lantas kitab apa mungkin suatu catatan khusus tentang suatu kejadian catatan tentang suatu peristiwa, tak bisa dikatakan demikian, mungkin saja Hwasyo tersebut membawa kitab itu karena hendak mencari sesuatu, tapi akhirnya ia menyadari bahwa dirinya tak sanggup menyelesaikan tugas tersebut, Maka ia minta kepadaku untuk menyerahkan kitab ini kepada orang lain. Dan orang itu adalah Moga Taisu. Benar, sayang aku tidak menghantar kitab itu kepadanya, kini peristiwa tersebut telah berlangsung 10 tahun lamanya, mungkin Moga Taisu sudah lama meninggalkan Kuil Hwi Lyongsi. Cus Yau Hang tertawa getir, katanya, Lo Ciam Pua selamanya kita tak akan sanggup lagi untuk mengantarkan kitab itu ke Kuil Hwi Lyongsi Pek Bewe terbahak-bahak. Sudah terbakar katanya. Yee aaa, Bu Am Pua telah memeriksa tempat menyimpan kitab sejilid pun sudah tak ada lagi. Ayah tiba-tiba Pek Hang, menyelakau telah memeriksa lokasi tempat kejadian, sebenarnya siapakah yang telah mencelakai diri Lengkeng? Anak Hang jika aku berbicara terus terang kau pasti akan merasa sangat kecewa. Katakanlah ayah. Aku tidak berhasil menemukan apa-apa, sergapan ini benar-benar merupakan suatu sergapan yang berhasil, suatu sergapan yang sebelumnya telah dipersiapkan suatu rencana yang amat matang. Jadi menurut pendapat ayah, selama hidup kita tak akan sanggup untuk membalas dendam lagi. Tidak ada bau busuk yang bisa disimpan rapat, apalagi kita tidak menjumpai mayat Itki, jadi buat kita masih ada sedikit harapan. Harapan apa? Mungkin Itki belum mati, melainkan diculik oleh mereka, nah inilah satu-satunya titik terang yang kita miliki. Aku benar-benar tidak habis mengerti, kenapa mereka menculik Itki dalam keadaan hidup. Itulah perhitungan mereka yang jitu, daripada membunuh Itki lebih besar manfaatnya bila mereka tetap membiarkan Itki dalam keadaan hidup. Kalau dilihat dari kera kerja mereka yang kejam sehingga ayam dan anjing pun tak ada yang dibiarkan hidup, menahan Itki dalam keadaan hidup bukankah sama artinya dengan meninggalkan jejak? Bu Hekbun adalah suatu perguruan besar, kini dalam satu malam saja bukan cuma anggota perguruannya dibantai habis, rumah pun dibakar sampai ludas, betul kalian orang-orang Bu Hekbun masih tak tahu apa gerangan yang telah terjadi, tapi hal ini jangan harap bisa mengelabuhi dunia persilatan, sekalipun mereka berhasil membunuh Itki, membunuh setiap orang sehingga seorang pun tak ada yang hidup, toh tidak sulit bagi umat persilatan untuk mencari titik terang. Lagi pula dalam hal, ini kau tak usah gelisah, yang patut digelisahkan adalah mengapa mereka biarkan Itki tetap hidup, di samping itu masih ada pula Xiaohang dan lain-lainnya kenapa mereka pun tidak ikut diburu. Yeaa, kejadian ini memang rada sedikit aneh, Cu Xiaohang segera menyelah katanya. Ji Suheng Longing dan Kiyo Suhete Tongtian memang sudah mencurigakan sekali, Toa Suheng telah mendapat perintah untuk mengawasi gerak-gerik mereka sayang peristiwa ini berlangsungnya terlalu cepat sebelum kita sempat melakukan suatu tindakan mereka sudah bertindak lebih duluan. Yang betul-betul mengherankan justru adalah lenyapnya jenazah dari Ngero Suheng Tiyo Hang Tiong. A.A.I. Salju setebal 3D, Pak, tak mungkin bisa terjadi dalam sehari kata P.B.W.E. Leng Kang memang terlalu jujur orangnya, meski dia sudah tahu kalau Longing si bocah keparat itu ada persoalan, kenapa ia tak mau cepat-cepat bertindak atas dirinya. Paling tidak ia harus mengutus orang untuk menguntilnya dan membongkar rencana busuk orang-orang itu. Suhu telah memperhatikan hal itu dengan serius jawab Cus Yau Hong, bahkan secara khusus menyerahkan tugas ini kepada Toa Suheng, sayang mereka terlalu cepat bertindak. Tak bisa menyalahkan orang lain bertindak terlalu cepat, nak, dunia persilatan hak kekatnya adalah suatu tempat yang menakutkan, kalau Toa persoalan ini sudah diketahui, mengapa tidak cepat-cepat dibereskan. Bocah muda, kau harus ingat baik-baik akan hal ini, justru lantaran gurumu terlalu olas kasih, maka ia musti membayar mahal atas sikapnya itu suatu pengorbanan yang menyangkut puluhan lembar jiwa manusia. Cus Yau Hong menghela nafas panjang, katanya, terima kasih atas nasihat lociampual, boampuwa pasti. Akan perhatikan baik-baik. Nah anak muda, selanjutnya bila kau melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, pikiran dan pengelihatanmu musti tajam bila menghadapi suatu persoalan diselidiki dulu sampai jelas jangan sekali-kali menarik diri di tengah jalan. Sesudah menghembuskan nafas panjang lanjutnya, setiap persoalan ada yang berat ada pula yang enteng. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan dulu persoalan yang berat? Hal ini tergantung pada kecerdasanmu sendiri. Terima kasih banyak atas nasihat locian PWE. Dalam saat dan keadaan seperti ini setiap ucapan, setiap tulisan yang muncul di hadapannya menimbulkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada di hari-hari biasa. Nasihat yang diucapkan pada saat seperti ini biasanya akan lebih cepat terukir dalam hati orang daripada nasihat sebanyak seribu kata di hari biasa. Hei, pada saat semacam ini pun kalian masih begitu isengnya untuk membicarakan masalah itu, tiba-tiba Pek Hong berteriak. Seharusnya kalian mesti berusaha untuk memikirkan siapa pembunuhnya lebih dulu. Jika di hari-hari biasa ku bicarakan tentang soal ini kepadanya, maka ia akan melupakannya kembali setelah didengar. Berbeda jika ku bicarakan pada saat ini, setiap patah kataku pasti akan terukir dalam-dalam di dasar hati. Sia Hong, karena darah suhunya belum kering, jenazah dari Su Heng Sute dan pelayam-pelayannya masih membujur di hadapannya, dalam keadaan demikian dia pasti akan mengingat selalu setiap perkataanku ini. Cu Sia Hong segera menjura dalam-dalam. Sungguh banyak sekali yang berhasil Sia Hong dapatkan pada saat ini, katanya. Pek Bwe tertawa getir, katanya lagi. Tak sia-sia Lingkeng berusaha dengan sekuat tenaga untuk memujuk kakakmu dan ayahmu untuk membawa kau masuk menjadi anggau tabu hek bun, dalam hal ini ia memang melihat lebih jelas daripada ku, ia memang benar-benar memiliki bakat seorang ketua perguruan. Ayah seru Pek Hong lagi, apakah kita perlu memeriksa lokasi sekali lagi untuk mengumpulkan sedikit bukti? Jangan khawatir nak, sekalipun aku memeriksa dua kali juga sama saja tak akan menemukan bukti apa-apa, mereka tak akan meninggalkan bukti di tempat kejadian, gerakan mereka terlampau cepat, setelah membunuh orang, masih ada cukup waktu untuk memunahkan pelbagai bukti yang ada, cuma kau pun tak perlu khawatir, dengan gerakan mereka yang berjumlah banyak, pasti akan kita temukan suatu jejak untuk diselidiki, hanya saja aku masih ada beberapa yang ingin ditanyakan dulu kepada kalian. Apa yang hendak ayah tanyakan? Aku masih ingat kalau jumlah anggota Ingwat San Cheng bukan cuma sekian saja aku lihat sudah berkurang setengah lebih. Yee, Entah mengapa agaknya Lingkeng sudah mendapat firasat jelek, pada bulan berselang, ia sudah mulai membuyarkan para centeng dan anggota perkampungannya yang sudah tua, kemudian membubarkan pula sekawanan pelayan. Tanda petik. Kenapa? Aku pernah mendengar Lingkeng membicarakannya sekali, katanya dia hendak mengatur kembali anggota Ingwat San Cheng dan siap melatih sejumlah centeng muda. Hang Ji, coba pikirkan baik-baik, kenapa ia harus bertindak demikian? kata Pak BWE dengan wajah serius. Pet Hang berpikir sebentar, kemudian jawabnya, mungkin ia telah merasakan bahwa dalam waktu dekat. Dalam dunia persilatan bakal terjadi suatu peristiwa, karena beranggapan bahwa setelah kedua belas muridnya meninggalkan perkampungan Ingwat San Cheng nanti, jumlah isi perkampungan menjadi amat sedikit, maka dia hendak melatih 64 orang centeng lagi agar kekuatan penjaga dalam perkampungan menjadi lebih tangguh. Bila sudah punya rencana seharusnya segera dilaksanakan, coba kalau rencana itu diwujudkan dengan cepat, mungkin keadaannya pada malam ini akan jauh berbeda. Sementara itu Teng Chuan telah membawa banyak orang pekerja untuk membereskan puing-puing yang berserakan. Ketika Seng Surya mulai terbenam di langit barat, Seng Tiong Da telah muncul kembali sambil membawa puluhan kereta yang berisi peti-peti mati buat para korban. Tempat penyimpanan uang dalam perkampungan Ingwat San Cheng ternyata tidak mengalami kerusakan apa-apa, bahkan masih berada dalam keadaan utuh, ini semakin membuktikan bahwa kebakaran tersebut memang diatur dengan suatu rencana yang matang. Dari kesedihan yang mencekam seluruh perasaannya tiba-tiba saja Pek Hang merasa semangatnya bangkit kembali. Oleh karena ketenangan yang telah diberikan oleh Pek BWM, maka untuk sementara waktu Seng Tiong Gak maupun Teng Chuan tidak membicarakan pula soal pembalasan dendam. Demikianlah, di tengah puing-puing yang berserakan tampak berpuluh-puluh buah peti berjajar-jajar, meski ada enam-tujuh orang bekerja yang membersihkan puing-puing di sana, toh pemandangan semacam itu cukup mengharukan hati setiap orang. Kini tinggal peti mati dari Tiong Lingkeng serta ketujuh orang muridnya yang belum dikubur, sementara mayat-mayat yang lain telah dikebumikan di sekitar tempat kejadian. Berita tentang peristiwa pembantaian atas anggota Bu Hek Bun dengan cepat telah tersiar dalam dunia persilatan, tentu saja kejadian tersebut amat menggetarkan hati setiap orang. Tengah hari ketiga, Ketua Kantor Cabang Perkumpulan Kepang untuk Kota Siang Yang. Kim Kau, Sikaitan Emas, Ye Ulip telah muncul di tempat kejadian. Tau cuh perkumpulan Kepang yang bermata tajam dan berpendengaran tajam ini muncul diikuti empat orang muridnya. Di bawah petunjuk Ye Ulip, empat orang anggota Kepang itu segera turun tangan membantu menyingkirkan puing-puing yang masih berserahkan di sana. Sementara Ye Ulip sendiri menuju ke ruang tengah untuk menjumpai tuan rumah. Pek Hang kenal dengan Ye Ulip, sebab tiap tahun paling tidak pengemis ini pasti berkunjung sekali ke perkampungan Ingkuat San Ceng. Dua hari belakangan ini, Pek Hang telah berhasil pula memulihkan kembali ketenangannya, rasa sedih dan dendamnya terpendam dalam dasar hati kecilnya. Anggota perguruan Bu Hek Bun yang masih hidup tinggal seberapa, mereka harus memikul suatu tanggung jawab yang sangat berat, oleh karena itu mereka perlu tenang, perlu waspada untuk setiap saat menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Bagi orang persilatan berlaku kata-kata mencabut rumput sampai ke akar-akarnya. Oleh karenanya, besar kemungkinannya kalau para penyerang Ingkuat San Ceng bakal kembali ke situ untuk melancarkan serangan berikutnya. Untuk menghadapi hal itu, mereka perlu waspada, perlu bersikap tenang, sehingga tidak menjadi korban lagi secara mengenaskan. Ye Ulip membetulkan pakaiannya, lalu masuk ke dalam ruangan sambil memberi hormat kepada Pek Hang katanya kemudian. Ye Ulip dari Kepang, menjumpai Tiong Hujin. Ye Utau Chu, kau tak usah banyak adat ucap Pek Hang sambil tertawa getir. Ye Ulip menghela nafas panjang, katanya kemudian. Sungguh tak kusangka Tiong Buncu telah dilukai orang, peristiwa ini sungguh merupakan suatu ketidakberuntungan buat umat persilatan kita, dan merupakan suatu kerugian pula bagi Kepang yang telah kehilangan seorang sobat karib. Ketika Pangcu kami mendengar berita kesedihan ini beliau pasti akan bersedih hati. Aai, peristiwa ini bukan suatu kejadian biasa, duduknya perkara amat panjang, dan tak dapat diterangkan hanya dengan sepatah dua patah kata saja. Tiong Buncu adalah seorang Nghyong, atas peristiwa ini aku orang Sye U telah mengirim berita ini kepada kantor pusat, asal Pangcu sudah memperoleh berita ini, beliau pasti akan menyusul ke sini. Aai, hanya soal demikian kenapa musti merepotkan Pangcu kalian? Hal ini malah membuat hatiku menjadi tak tenang. Hu Jin jangan berkata demikian, Pangcu kami selalu menaruh hormat kepada Tiong Buncu, ia telah menganggap Tiong Buncu sebagai sahabat karibnya. Ye U tong cu kata Seng Tiong gak kami merasa berterima kasih sekali atas kunjunganmu pada saat ini, maaf bila kami tak sanggup memberi pelayanan yang baik kepadamu, apalagi dalam suasana begini. Aha, jia kenapa kau musti berkata begini? Di waktu-waktu biasa pun aku tak berani bicara apa-apa, apalagi dalam keadaan seperti ini, masa aku bakal mengutarakan ucapan yang tak senang? Cuma ada satu perkataan memang. Ingin ku katakan rasanya kurang lega hatiku bila tidak diutarakan keluar. Persoalan apakah itu? Rasa hormat dan kagum Pangcu kami terhadap Tiong Buncu, benar-benar muncul dari dasar hatinya beliau pernah berpesan kepada Chai He, Jika Bu Hek Bun membutuhkan bantuan ke Pang, maka Chai He diperintahkan untuk memberi bantuan, baik disuruh terjun ke air maupun disuruh terjun ke api, kami tak akan melakukannya dengan ragu-ragu. Sungguh mengharukan sekali budi kebaikan partai kalian terhadap perguruan kami. Jia, semua pesan ini disampaikan sendiri oleh Pangcu kepadaku, sebenarnya aku tak ingin mengutarakannya kepadamu, kali ini terpaksa ku ucapkan berhubung aku orang Sye U kuatir bila Tiong Hu Jin serta Jia Enggan menerima uluran tangan partai kami untuk membantu kalian. Setelah berhenti sejenak, ia melanjutkan. Soal membalas dendam adalah suatu masalah besar, aku orang Sye U tak berani untuk menyinggungnya, tapi soal lainnya aku orang Sye U bersedia untuk menampilkan diri guna membantu kalian mengatasinya seperti soal pembangunan kembali perkampungan Ingguat Sanceng serta masalah lain-lainnya. Jia, bagaimana juga, kalian toh tak bisa berdiam terus di tempat semacam ini? Aku telah suruh orang untuk menyiapkan sebuah gedung di kota Syangyang, untuk sementara waktu harap kalian bersedia pindah dulu ke kota, bila pembangunan di sini telah selesai, Hu Jin sekalian baru kembali lagi kemari. Untuk sementara waktu perkampungan Ingguat Sanceng tak akan dibangun kembali, kata Pek Hang, aku hendak menggunakan tempat ini sebagai tempat bersemayannya jenazah suamiku beserta ketujuh orang muridnya, menanti kami telah berhasil membalaskan dendam sakit hatinya, jenazah mereka baru akan dikebumikan dan saat itulah perkampungan Ingguat Sanceng baru akan dibangun kembali. Perkataan Hu Jin memang benar. Pek Hang segera berpaling sekejap ke arah Seng Tiongak, lalu bertanya. Sute, menurut pendapatmu perlukah kita pindah ke kota Syangyang untuk menetap sementara waktu? Hu Jin, Jiah, aku orang Syeu menyediakan kesemuanya ini dengan hati yang tulus kata Yeulip, lagi pula beberapa hari kemudian Pangcu kami akan tiba di sini lebih leluasa bila kalian pindah dulu ke dalam kota Syangyang. Anak Hang, apa yang dikatakan Yeu Tau Chu memang benar selah Pek Bwe, setelah mengalami peristiwa ini, Bu Hek Bun memerlukan suatu jangka waktu untuk beristirahat, lagi pula semasa masih hidupnya dulu Leng Kang memang bersahabat kental dengan Kepang. Aku pikir maksud baik ini tak perlu ditampik lagi. Apakah saudara ini adalah Pek Kloyacu Sapa Yeulip? Betul, aku adalah Pek Bwe. Sudah lama Yeulip mendengar nama besar Pek Kloyacu, sungguh beruntung kita bisa berjumpa muka pada hari ini. Yeu Tau Chu tak usah terlalu sungkan. Aku pernah beberapa kali bertemu dengan Pangcu kalian, meskipun tidak terhitung suatu sobat karib, tapi merasa cocok dalam pembicaraan. Sungguh tak terkirakan rasa terima kasih kami kepada kalian, atas bantuannya setelah Bu Hek Bun mengalami musibah. Pek Kloyacu tak usah sungkan-sungkan, tapi memang apa yang dikatakan Kloyacu tepat sekali, Tiong Hu Jin membutuhkan istirahat yang cukup setelah musibah ini, sebab itu harap Kloyacu segera mengambil keputusan. Tempat ini tak boleh ditinggali terlalu lama, lebih baik kita berangkat sekarang juga ke kota siang yang sembelari menghimpun tenaga kembali. Yee A A, memang betul juga perkataanmu itu, anak Heng. Bagaimana pendapatmu? Seng Sute, bagaimana pula pendapatmu? Tanya Pek Heng. Diam-diam Pek BWM manggut-manggut, menyerahkan persoalan ini kepada Seng Tiong gak berarti memaksanya untuk memikul tanggung jawab tersebut. Siaw Te merasa bahwa kita memang butuh tempat dan waktu untuk beristirahat dulu jawab Seng Tiong gak bila sudah tenang nanti, kita baru mulai berpikir kembali tentang kejadian ini serta merundingkan apa yang mesti kita lakukan selanjutnya. Betul pendapat Tiong gak memang benar, saat ini kita butuh ketenangan dan istirahat yang cukup. En So, kita sudah memutuskan untuk tidak membangun Ing Guat San Cheng dalam waktu singkat, maka tempat ini pun tak boleh ditempati terlalu lama lagi. Pek Heng termenung sejenak, kemudian mengangguk. Baiklah Sute saja yang mengambil keputusan katanya. Untuk menghormati kedudukan Teng Chuan sebagai seorang Chiang Bun Jin, Seng Tiong gak merundingkan kembali persoalan ini dengan Teng Chuan. Tentu saja Teng Chuan menyatakan persetujuannya. Ketika Ye Ulip menjumpai Pelhang maupun Seng Tiong gak telah setuju, ia merasa gembira sekali, katanya kemudian. Kalian semuapun tak usah berada di sini lagi, soal lain serahkan saja kepada kami, bagaimana kalau hari ini juga kita berangkat ke kota Siang Yang? Ketika menyaksikan jenazah suaminya telah dikuburkan ke dalam tempat persemayaman sementara Pek Heng menghela nafas, kemudian sahutnya. Baiklah, malam ini juga kita berangkat. Tempat persemayaman sementara itu dibuat dari batu bata merah serta batuk putih yang membentuk sebuah gundukan besar, dibalik gundukan besar itulah peti mati Tiong Lengkeng dan ketujuh orang muridnya disemayamkan untuk sementara waktu. Setelah menutup kembali gundukan batu itu dengan sebuah batu putih, Pek Heng mundur ke belakang dan jatuhkan diri berlutut. Seng Tiong gak, Teng Chuan, Cus Yau Heng serta Ye Ulip segera ikut berlutut pula di depan gundukan tanah itu. Pek Bwe tidak berlutut. Tapi berdiri serius di situ dengan air mati berlinang. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar seorang anggota Kek Pang sedang membentak keras. Hei, mau apa kau? Mendengar itu, serentak Seng Tiong gak, Teng Chuan serta Cus Yau Heng melompat bangun dan memburu ke tempat kejadian. Teng Chuan menggenggam sebatang senjata rahasia Tiat Lian Hoa untuk bersiap siaga. Ketika tiba di tempat kejadian, maka tampaklah seorang gadis berbaju hijau sedang berjalan mendekat dengan wajah tercengang. Sementara dua orang anggota Kek Pang menghalang jalan pergi gadis berbaju hijau itu. Siaw Heng, dia adalah nona dari atas gunung di Sik Teng Chuan kemudian. Yee, memang diacu Siaw Heng mengangguk. Mau apa dia datang kemari? Mungkin soal lebah yang dibunuh Suhu. Walaupun jalan perginya dihadang oleh dua orang anggota Kek Pang, ternyata gadis berbaju hijau itu tidak merasa jerih, malah sambil tertawa ia menegur. Hei, apa yang telah terjadi di sini? Siaw Heng hayo ke situ, di Sik Teng Chuan, kita tengok apa maunya kemari. Cu Siaw Heng mengangguk dan mereka bersama-sama menghampiri gadis berbaju hijau itu. Ketika melihat kedatangan Cu Siaw Heng, gadis berbaju hijau itu segera berseru. Cu Kong Cu, apa yang telah terjadi di sini? Nona rumah kami telah dibakar orang banyak sekali anggota perkampungan kami yang dibunuh orang. Banyak yang dibunuh. Kenapa serusi Nona dengan wajah tertegun? Gadis itu masih polos dan sifat kekanak-kanakannya belum hilang seakan-akan ia belum tahu kalau dunia ini penuh dengan manusia-manusia berhati busuk. Diam-diam Cu Siaw Heng berpikir. Jika harus membicarakan masalah ini, rasanya sulit untuk diterangkan dalam waktu singkat. Tanda petik. Maka setelah termenung sejenak, ia putuskan untuk memberi keterangan dengan kata-kata paling sederhana. Berpikir demikian, ia pun menjawab. Rumah kami telah kedatangan banyak orang jahat, mereka membunuh orang kami semau hatinya, banyak yang terbunuh oleh mereka, setelah itu rumah kami pun dibakar. Tampaknya gadis ini sudah terbiasa hidup sederhana, sehingga pandangannya terhadap soal hidup dan mati pun sangat tawar. Ia manggut-manggut sejenak lalu tanya lagi. Bukankah empat orang yang pernah ku jumpai ketika itu? Benar. Sekarang, aku hanya menjumpai kalian berdua, mana dua orang lainnya? Sudah mati. Mungkin gadis baju hijau itu merasa kenal dengan Tiong Lingkeng serta Tiong Itki, maka ketika mendengar kematian mereka, tanpa terasa ia menghela nafas panjang. Mereka telah mati. Aai sungguh kasehan benar-benar amat kasehan. Setelah membereskan rambutnya yang kusut, ia bertanya kemudian. Lantas bagaimana sekarang baiknya? O-O-O-D-W-O-O. Dalam soal apa? Sebenarnya aku datang untuk menanyakan soal lebah tersebut. Lebah itu penting sekali artinya, bila kalian tak bisa membayar ganti rugi, aku khawatir bisa, bisa. Tanda petik. Bisa apa tuh kasteng cuan sambil maju ke depan? Tampaknya gadis berbaju hijau itu tak mampu bersikap galak terhadap Cus Yau Hang apalagi pemuda itu memang tampan, halus dan terpelajar. Kata-katanya halus dan penuh kesopanan, hal mana sungguh sulit baginya untuk mengumbar hawa amarah. Berbeda dengan tengcuan yang serius dan kata-katanya tegas dan kasar, begitu ia membentak, gadis itu segera merasa bahwa kesempatannya untuk mengumbar amarah telah tiba, katanya kemudian dengan dingin. Kalian harus menggantinya, jika tak mampu, maka akan kami bunuh orang yang telah membunuh lebah-lebah kami itu. Tapi suhu kami yang membunuh lebah-lebah tersebut, padahal suhu kami telah mati sekarang. Tengcuan segera mengerutkan dahinya ingin mengumbar amarah, tapi ketika sampai di bibir, kata-kata tersebut segera ditelan kembali. Lebah apaan yang sedang kalian ributkan tiba-tiba PBWE muncul sambil menegur, sesungguhnya apa yang telah terjadi. Suatu hari, suhu membawa kami pergi ke belakang bukit untuk belajar melepaskan senjata rahasia, waktu itu kami pergunakan lebah sebagai sasaran, siapa tahu ternyata lebah itu adalah lebah-lebah peliharaan orang, kata Tengcuan. Oh, ada peristiwa semacam ini seru PBWE. Tengcuan manggut-manggut, maka secara ringkas ia menceritakan kembali kejadian tersebut. Ketika selesai mendengar cerita itu, PBWE menghembuskan napas panjang, lalu ujarnya, Siaw Hang coba temui nona cilik itu dan ajaklah berbicara, tanya dulu maksud kedatangannya. Cus Yau Hang mengiakan, ia lantas maju ke depan dan memberi hormat, kemudian ujarnya. Nona, suhu kami baru saja tewas dibunuh orang, suasana kesedihan masih menyelimuti hati kami semua, apakah nona bersedia menerangkan maksud kedatanganmu hari ini? Aku khawatir kalian lupa dengan persoalan ini sehingga berakibat yang fatal, maka sengaja ku datang kemari untuk mengingatkan kalian kembali, sungguh tak disangka kalian baru saja ketimpa musibah, aku masih mengira koai pepek membohongi aku, ternyata dugaannya memang tepat. Apa yang dia tebak? Ia bilang kalian sedang ketimpa musibah di tempat ini oh oh, dari mana ia bisa tahu. Tentang soal itu aku kurang begitu jelas, ia tinggal di luar hutan sebelah sana, sehingga tiap orang yang lewati hutan tersebut pasti akan terlihat olehnya. Sementara itu pek bewe telah berjalan menghampiri gadis itu. Sedangkan Seng Tiongak dan Pek Hang meski tidak bergerak, namun mereka ikut mendengarkan pembicaraan itu dengan seksama. Cus Yau Hang merasakan hatinya bergolak keras setelah mendengar perkataan itu, tapi ia berusaha mengendalikan hatinya, pelan-pelan katanya lagi. Nona, empek koai tersebut adalah manusia seperti apa? Betul si Nona berbaju hijau itu tidak berpengalaman, ternyata otaknya amat cerdas, sambil tertawa dia lantas menegur. Kalian curiga kepadanya? Pertanyaan yang diajukan secara langsung dan terbuka ini, tentu saja membuat Cus Yau Hang rada gelagapan, sesudah termenung sejenak ia baru menyaut. Aku bukannya curiga, hanya kami rasakan hal ini merupakan suatu keanehan, pertama ketika kami lewat hutan hari itu, tidak dijumpai orang tersebut, kedua ia pun tidak kenal dengan mendiang guru kami, kenapa ia bisa tahu tentang peristiwa ini? Apakah kau tidak mendengarkan dengan seksama? Ia bernama koai petpek karena dia adalah seorang pincang, gerak-geriknya sangat tidak leluasa. Kalau memang gerak-geriknya tidak leluasa, kenapa ia tinggal di dalam hutan? Tempat tinggalnya aneh sekali, beberapa batang pohon besar telah dijadikan satu olehnya, kemudian di atas dahan pohon itu dibangun beberapa tempat tinggal, Di sana-sini dia pun memasang banyak sekali alat-alat rahasia sehingga siapapun yang tak tahu keadaan sebenarnya, tak nanti bisa mengetahuinya. Tanda petik Sudah jelas sekarang, orang yang disebut Mpek Koai itu adalah seorang tokoh persilatan yang lihai dengan kepandayan yang luar biasa semua orang menjadi tertegun olehnya. Gadis baju hijau itu melirik sekejap ke arah Cus Yau Hong, kemudian berkata lebih jauh. Ia pandai melihat garis muka orang, pintar pula meramalkan nasib orang bahkan ramalannya tepat sekali cuma sayang kedua kakinya lumpuh dan tak bisa berjalan, seringkali ku bantu dirinya melakukan pekerjaan, maka hubungan kami akrab sekali kecuali aku, hanya seekor monyet putih yang menemaninya selama ini. Mencorong sinar tajam, dari balik mata PBWS setelah mendengar keterangan tersebut, tapi hanya sejenak kemudian telah lenyap tak berbekas, katanya kemudian. Nona, apakah kau bisa membawa kami untuk bertemu dengannya? Gadis berbaju hijau itu gelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mungkin sahutnya, dia tak nanti mau bertemu dengan orang luar, ia pernah beritahu kepadaku agar tidak menceritakan tentangnya kepada orang lain, hatinya pasti akan merasa sedih. Dari mana ia bisa tahu kalau mendiang suhu kami bakal ketimpa musibah tanya Cus Yau Hong lagi. Ia pernah melihat kalian lewat di hutan sana, maka sewaktu aku datang kemari tadi telah bertemu dengannya, ia bilang suhumu telah lewas dan tidak mengijankan aku kemari, tapi aku ingin datang kemari. Cus Yau Hong, pek, bwe segera berbisik, cobalah minta kepada Nona ini untuk menghantar kita menjumpai tokoh sakti tersebut. Cus Yau Hong mengangguk, kepada gadis berbaju hijau itu katanya kemudian. Nona, aku tahu kau pasti akan merasa serba susah, cuma kami benar-benar ingin berjumpa dengannya, bersediakah kau untuk membantu kami? Nona berjubah hijau itu menundukkan kepalanya dan tidak menyahut, wajahnya menunjukkan serba salah. Jelas ia dibuat kesulitan untuk menampik permintaan pemuda tersebut, sehingga untuk sesaat lamanya menjadi serba salah. Pek Hong yang melihat kejadian itu segera berbisik, Ayah, coba lihatlah keadaannya itu, jangan terlalu menyusahkan orang lain. SSSTT, jangan kau urusi soal ini tukas PBWS sambil menggelengkan kepalanya berulang kali.